Halo teman-teman, kali ini pembahasannya mengenai travel ilegal, jadi saya agak susah juga ini pada nge-tag kalau ada kejadian di-ke, dibuang di jalan, saya di-tag-tag-in. Lah bisa apa, kita kan bukan aparat, gak bisa ngambil tindakan apa-apa ya, jadi itu harusnya yang di-tag itu ranahnya kepolisian, gitu. Ini saat ini saya ada di stasiun balapan, meninjau kesiapan angkutan lebaran, ini sarana-prasarana sudah siap, koyok sopo ya meninjau. Ya jadi karena tidak ada tindakan dan aparat rasanya tidak berdaya, maka ya kita harus siap-siap sendiri teman-teman. Dan saran saya saat ini hampir di setiap desa itu kan ada yang punya usaha angkutan, jadi kalau bisa minta dibelikan travel yang Anda kenal, ya. Jangan sembarangan naik kendaraan di jalan, karena kita tidak pernah tahu kejadiannya akan seperti apa. Jadi saya sudah di-tag di tiga kejadian, semua diikat, ditutup, matanya pakai lakban, lalu dibuang di tengah jalan, itu kan sangat bahaya. Kalau misalkan pun Anda kepepet, maka saran saya naik angkutan resmi itu jelas yang pertama. Tapi kalau angkutan resminya sudah tidak ada, tengah malam, Anda paling tidak mesti memfoto kendaraannya. Plat nomornya difoto, lalu dikirimkan ke saudara di rumah. Nah, jadi saya naik kendaraan, platnya sekian-sekian, lalu kalau perlu juga minta foto KTP drivernya atau SIM-nya, sehingga bila terjadi apa-apa, maka identitasnya sudah jelas dikantongi, sehingga kalau diperlukan aparat bisa lebih cepat mencari ya. Kalau misalkan enggak, kayak kemarin ini ketiga kejadian, sepertinya tidak ada tindak lanjutnya, karena korbannya mungkin tidur lalu langsung dipekep atau gimana gitu loh. Itu ya risikonya terlalu tinggi teman-teman. Kita emang pengen mudik setelah beberapa tahun tidak bisa mudik, tapi lebih baik selamat mudiknya telat daripada tidak sampai atau kejadiannya tidak mengenakan dan bisa membuat trauma. Itu ya, jadi pesan saya sekali lagi, pastikan angkutannya resmi, pesan tiketnya jauh-jauh hari di agen resmi. Jika tidak kebahagiaan, minta dipesankin sama saudara yang tahu tetangganya itu usaha transport atau apa, itu kan sekarang di medsos banyak sekali, Anda harus cari orang yang kenal. Jika tidak bisa lagi, harus difoto dan fotonya dikirim ke teman atau saudara kita yang di rumah, sehingga kalau kita tidak sampai pada waktu yang ditentukan atau beberapa waktu tidak ada kabar, itu bisa dicek dan nomor polisi sama identitas pengemudinya sudah ada di saudara Anda. Demikian tips dan trik untuk mudik dengan selamat kali ini. Semoga bermanfaat.